Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Sukron. Pada video kali ini, saya akan mereview Android 13 Pixel Experience Plus pada Samsung Galaxy S7. Disini saya menggunakan Samsung Galaxy S7 yang menjalankan Android 13. Mari kita lihat tentang ponsel. Bisa kita lihat disini, posisi sekarang menggunakan Android 13 dengan kode nama Tiramisu atau Android T. Saat ini saya menggunakan Nova Launcher, karena tampilannya lebih bersih dan lebih saya sukai. Tapi saya akan kembali menggunakan Launcher bawaan. Dan ini adalah tampilan atau Launcher bawaan dari Android 13. Mari kita lihat fitur-fiturnya disini. Sekarang tombol power ada di pojok kanan bawah disini, dan tombol pengaturan ada disini. Kita lihat yang lain. Disini juga ada perekam layar secara bawaan. Namun disini terbatas, kita tidak bisa memilih resolusi ataupun bitrate. Hanya terbatas dari dua pilihan ini saja. Kita juga bisa mengakses atau mematikan kamera dan mikrofon disini. Jadi privasi lebih ditingkatkan. Dan Android 13 ini sudah mempunyai pemindai QR code secara bawaan. Jadi anda tidak perlu menginstall aplikasi tambahan lain. Mari kita lihat fitur lainnya. Jika anda tekan homescreen lama, disini ada pilihan wallpaper dan gaya. Disini tersedia berbagai macam warna yang diambil dari warna wallpaper ini. Anda bisa menyesuaikan atau memilih sesuai selera anda. Misalkan saya milih yang warna ini. Jadi nuansanya akan berubah. Disini berwarna kuning. Tadinya yang berwarna hijau. Setelah itu disini ada icon bertema. Jika kita aktifkan. Maka icon di homescreen disini akan berubah warna dan valid seperti ini. Tapi untuk menu disini sama saja tidak berubah. Pada menu disini kita bisa melakukan pencarian yang lebih lengkap. Bahkan kita bisa melakukan pencarian web disini. Tapi bisa kita matikan atau non aktifkan dari sini. Jika kita aktifkan. Kita bisa langsung mencari apa saja. Termasuk penelusuran aplikasi dan web atau lainnya. Saat ini jika kita memutar musik. Maka akan tampil pada status bar disini. Dan disini icon seperti bergelombang. Jika sudah berjalan. Jadi terlihat lebih dinamis. Saya akan kembali menggunakan launcher yang saya sukai. Menggunakan Nova Launcher. Kini untuk pengaturan font dan tampilan sudah menjadi satu disini. Anda masuk ke tampilan. Tampilan dan teks. Bisa Anda atur disini. Anda bisa memperbesar ukuran font disini. Atau ukuran tampilan atau icon disini. Anda juga bisa menebalkan ukuran huruf. Dan semua sistem disini. Ikut menebalkan. Pada saat kita menyalakan flash atau lampu center disini. Pada saat layar mati disini. Akan ada pemberitahuan lampu aktif atau center aktif. Kita bisa mematikannya langsung disini. Dan untuk icon getar atau silent disini. Sekarang sudah tampil pada status bar. Bisa Anda lihat disini. Dan sekarang untuk pilihan dark mode atau mode gelap disini. Lebih banyak pengaturannya atau lebih banyak pilihannya. Bisa Anda lihat disini. Kita bisa mengaktifkannya pada waktu khusus. Atau aktifkan dari malam hingga pagi hari. Atau Anda aktifkan pada waktu tidur. Asalkan Anda sudah mengatur waktu tidur pada aplikasi jam. Oh iya untuk kamera disini. Saya menggunakan beberapa aplikasi kamera yang saya sukai. Untuk kamera bawaan. Mari kita coba kualitasnya. Saya akan coba mengambil beberapa sampel foto. Untuk menu video disini memang masih terbatas. Karena rom ini juga masih pengembangan. Disini ada 480p. 720p. Dan 1080p. Disini hanya terbatas 24 dan 30 fps. Itu mengapa saya menggunakan aplikasi lainnya. Saat kita mengopi teks. Disini akan ada atau akan muncul pop up. Clipboard bisa kita edit disini. Yang baru saja kita copy. Dan jika kita ingin mengambil screenshot secara panjang. Kita juga bisa melakukannya dengan mudah. Disini ada pilihan ambil screenshot lebih banyak. Kita klik saja menu ini. Dan kita bisa mengambil screenshot lebih panjang disini. Lebih memudahkan. Dan kita tidak perlu. Mendownload aplikasi tambahan. Untuk rom ini merupakan versi plus. Karena ada rom menggunakan versi pixel experience biasa. Disini ada beberapa tambahan atau fitur. Yang tidak dimiliki oleh versi biasa. Untuk posisi jam disini bisa kita atur. Posisinya di tengah, kanan, ataupun kiri. Untuk status baterai disini saya menggunakan portrait. Bisa juga anda atur menggunakan atau tampil sebagai lingkaran disini. Sesuaikan dengan selera anda. Untuk icon baterai disini bisa anda sembunyikan. Ataupun anda taruh di dalam icon. Tapi, karena terlihat sangat kecil. Saya menampilkannya di samping saja. Pada status bar disini juga ada slider kecerahan. Anda bisa menghilangkannya disini. Tapi, karena ini sering digunakan. Saya selalu menampilkannya. Pada Android 13 ini juga ada fitur notifikasi story. Jadi, kita bisa melihat history pemberitahuan yang baru-baru ini ditampilkan. Kita bisa mengaktifkannya disini. Nanti, semua pemberitahuan akan terangkum disini. Namun, ada beberapa preview yang tidak bisa ditampilkan. Hanya text saja. Saya mematikan fitur ini. Karena saya telah menggunakan aplikasi pihak ketiga yang lebih lengkap. Kita juga bisa mengatur batas kecepatan jaringan. Pada menu developer option disini. Disini, kita bisa menggunakan kecepatan tak terbatas atau tanpa dibatasi. Atau menggunakan maksimal 15 mbps. Untuk aplikasi lainnya atau aplikasi tambahan. Bisa Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti saya menggunakan Kill Apps Pro ini. Saya bisa mematikan aplikasi dengan sekali klik. Agar membuat RAM lebih lega disini. Demikian review Android 13 dari saya. Semoga ini memberikan gambaran untuk kalian yang akan menggunakannya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Serta jangan ragu untuk melihat video saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.